Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 ini dipersilakan pada imbawan mungkin untuk nanti yang datang dari parkir atau bagaimana di lewat mana dan lain sebagainya untuk imbawannya mungkin nanti untuk para pengawas para saksi yang memang ditugaskan di pesan relasi di Kia kami mengimbau untuk datang menggunakan kendaraan transportasi publik saja agar mengurai pemacetan yang ada biasanya karena kita terus terang untuk area parkirnya memang terbatas selanjutnya juga kita berharap kepada para santri atau pemegang suara yang memilih datang tepat waktu sesuai jadwal yang sudah kita tertekan agar tidak terjadi antian yang menunggu kita pembagian waktunya berdasarkan gender, jadi laki-laki dan perempuan kalau laki-laki itu kita posisikan jadwalnya dari jam 9 sampai jam 12 untuk perempuan mau statusnya mahasiswa mau itu masih SMA, mau itu ustazah maka datangnya dari jam 7 pagi sampai jam 9 jadi pengelompokan waktunya hanya dua saja Putra dan Keperi kalau untuk pengurus KPPS itu sendiri dari warga atau dari sini? nah ini yang menarik awalnya pengurus atau panitia KPPS itu mau dari KPU kota tadinya Jakarta Barat tapi seiring berjalannya waktu terkonfirmasi kembali bahwa ternyata mereka menyerahkan ke pesantren sepenuhnya akhirnya kita yang memang bukan KTP Jakarta dan ada di pesantren dan datanya sudah didaftarkan untuk menjadi TPS khusus akhirnya kita mengajukan diri untuk menjadi panitia ada total 9 panitia 2-nya PAMSU pengaman nanti yang suara itu tapi bagian dari anggota KPPS tapi kalau untuk pihak kepolisian bakalan juga berjaga di sini? ya betul dari unsur kepolisian TNI kemudian dari pengawas KPPU dan PPS juga nanti akan sama tidak ada perlakuan khusus tidak ada pengawasan khusus disamakan dengan TPS-TPS yang ada di luar hanya saja memang lokasi dan para pemilihnya khusus di ASDT aja ok, bye